Selamat datang di APSI Lab Work Modul 1 tentang Database, ERD, dan Normalisasi. Silahkan perhatikan material dan pertanyaan di video ini. Definisi Normalisasi adalah cara sistematis dari tebel decomposing tabel untuk mengeliminasi redundansi data dan karakteristik yang tidak terlalu, seperti insertion, update, dan diletakan anomali di database. Purpose Normalisasi Purpose Normalisasi adalah mengeliminasi data redundansi dan memastikan dependensi data menghasilkan. Contohnya, data diperolehkan. Ada tiga tipe normalisasi. Purpose Normalisasi Untuk tabel untuk di dalam form normal pertama, harus mengikuti empat rupanya. Pertama, harusnya hanya memiliki atribut atribut yang tersebut. Setelah kolom. B. Kolom tidak memiliki data repeat atau similir. C. Setiap ruang unik. Dan D. Setiap rupanya memiliki nama unik. Untuk tabel untuk di dalam form normal kedua, harus mengikuti tiga rupanya. A. Itulah di dalam form normalisasi pertama. B. Atribut atribut non-key atau funksional, bergantung pada tiga rupanya. Dan C. Itulah tidak memiliki dependensi partial. Untuk tabel untuk di dalam form normal ketiga, Itulah mengikuti dua rupanya. Itulah di form normal kedua, dan tidak memiliki dependensi transitif. Perspektif sat forb. align dirimi2 bisa.. Demikumsial itu orange mark linesan! Kedatangan di durusi dengan opini non-key FR. Untuk tabel untuk berwarna. Tentu, jadi kebawaran, dan terlihat di dalam apapunan tenta. Tentu, jadi ketatangan jaga. Tentu, lema siva. Tentu ia tidak bisa disodeng dirimu ini dengan semangat. Adip. separation ini pilih untuk tambah. 4. Relasi koneksi antara koneksi antara koneksi antara koneksi antara koneksi antara koneksi antara koneksi 5. Atribut. Ini adalah objek definitif atau nilai 6. Atribut atribut. Atribut yang unik mengidentifikasi nilai nilai 7. Atribut multivalued. Atribut yang memiliki banyak nilai 8. Atribut komposisi. Atribut yang dapat dibersihkan dengan beberapa atribut lain 9. Atribut derifat. Atribut yang dapat diterima dari atribut lain 10. Atribut Keseli 10. Atribut 15. Atribut 10. Atribut 1 IS 10. Atribut 1 Degrees binary Degrees 2 Setelah relasi terlibat dua setelah entitas. Biasanya, setelah relasi di sistem database adalah binary. Degrees 3 Degrees 3 Setelah relasi terlibat untuk memperkenalkan lebih dari dua setelah entitas. Cardinality Cardinality Menempatkan kardinality mengenai bagaimana jumlah maksimum entitas bisa berkaitan dengan entitas di setelah entitas lain. Cardinality adalah simbol dalam notasi 1-1 Maksudnya, entitas hanya bisa berkaitan dengan satu objek di setelah lain. Cardinality ini disimbolasi dengan 1-1 1-2 Maksudnya, entitas bisa berkaitan dengan banyak objek di setelah entitas lain. Cardinality ini disimbolasi dengan 1-1 M. or jangkai or jangkai or jangkai or jangkai jangkai or jangkai or jangkai or jangkai or jangkai Jangkai orang yang diperkaitan dengan 1-1 M. Banyak terlalu banyak, akan ada banyak entitas yang berkaitan dengan banyak objek di entitas lain. Gardinalitas ini disimbolkan oleh MM. Selanjutnya adalah gambar kardinalitas Martin. Terima kasih atas perhatianmu. Jangan lupa like dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.